Harus sopan, sopan, ingat Kerek yang itu sopan lho Dengan kenalpot bobok dan kenalpot belek Sopan lho Anjay, apa sih gue tadi What's up men, gue Arief Gue balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau nge-vlog sambil naik motor lagi temen-temen Ini gue mau dari pulang gawe Setengah sepuluan ya kira-kira ya Malam Sabtu setengah sepuluh Ini gue sambil nanti mau cerita temen-temen Bagaimana Pemakaian gue selama pake Olisamping Orange Racing Ditambah dengan Repsol dan Ethnoc Supreme 2T Di dalam tanki Nanti akan gue spill dikit-dikit temen-temen ya Ini kita ngasih tiket dulu Terima kasih pak Sami-sami Wah Udah keluar coy Kita mau liat jalan mana ini Di sono pasti macet disini Aduh Tadi jalan mana ya Leotugutani pasti macet banget tuh Jadi gini ya temen-temen ya Ini gue udah pake kurang lebih selama Dua mingguan ya Dua mingguan itu kurang lebih habis 4 tanki temen-temen Pak tanki Bocil Youtube Youtube Bocil ribet ya bang Nah jadi lupa kan gue tadi mau ngomong apaan Dasar bocil gue Ini gue serem ya Nyebrang-nyebrang begini ya Cok ya Ngomong apaan Tadi lupa kan jadinya Bocil dasar Tapi asik juga sih bocilnya Nggak rese dia Kita geber dulu Nah udah player gitu aja Udah Anjir Sempit coy Kita pamer dulu Pamer dengan si bocil-bocil Cangkrik Kok gue jadi gaspol-gaspolan dah Jangan cuy Malem-malem bahaya cuy Waduh itu ada apa tuh Itu Truk Thai ya Oh bukan Waduh mantep banget Jadi gini ya cuy Kemarin gue udah sempet Sampai 4 kali full tank 4 kali full tank 3 kali setelan basah Dan 1 kali setelan standar Nah ini 1 kali setelan standar Yang terakhir Kemarin yang setelan Eh Yang setelan standar Itu yang ketiga Yang 1, 2 basah Yang keempat basah Ini terakhir ini penutupan Ini basah nih Kayak gitu cuy Nah jadi Secara universal Secara universal Secara universal Performanya Jadi enak banget Temen-temen ya Enak banget Tarikan atasnya Gila-gilaan Tarikan bawahnya pun enak Cuma ada konsekuensi Yang harus gue Dapatkan temen-temen Konsekuensinya adalah Ini gue kalau tutup kaca Gak keliatan nih Kacanya buruk ya Karena kalau gue buka Kena angin muka gue Udah gak apa-apa Buka aja deh Jadi secara garis besar Temen-temen Performanya Antara setelan basah Dan setelan standar Itu sebenernya Enggak beda-beda jauh Temen-temen Bedanya itu Ketika gue pakai Buat jalan jauh Dengan durasi yang panjang Dengan Rata-rata kecepatan tinggi Ya Ada gas polnya Itu Emang lebih enak Pas posisi setelan standar Eh pas posisi setelan Basah Itu Untuk Apa ya Staminanya Sebenernya stamina sama-sama panjang sih Yang antara standar Dan setelan basah Sama-sama enak Ya bedanya mungkin Di itu doang co Apa namanya Pada saat gas pol dan mesin Udah panas banget tuh Nah itu baru enak banget tuh Tenaganya Lembut Jambakannya dapet Wah pokoknya Galaknya Motul ada Lembutnya Orange Racing ada Lembutnya Redfall Smarter ada Cuma tarikan galaknya bawah itu loh Yang Joss banget itu Lebih dari Evalu Pro Lebih dari Orange Racing Karena dia ada Ethnoc Supreme ya Ethnoc Supreme tuh Responsiveness Di bagian bawahnya itu Enak banget teman-teman Kayak gitu ya Intinya Performanya semuanya Melonjak Gak banyak Karena Gak begitu berasa Karena memang dari awal udah enak teman-teman Kayak gitu Jadi perubahannya gak banyak sebenernya Lanjutkan coy Tadi sampai mana kita tadi Ah Oli samping ya Oli samping Ntar nih lagi rapet banget Gue gak bisa ngomong Nge-vlog coy Sebenernya enak banget Dibuat gas pol nih Cuma Aduh Jalannya rame Om Menyapa Sama joki Dibuatnya Ngapain Anjay Wah Jok Lupa Cok Lupa Cok Ada putaran balik Cok Ini gue jarang lewat sini ya Jadi gue gak hafal jalannya Pacaraan Tarikannya enak aja nih Jadi gue betot-betot nih Aslinya bahaya ini Sekarang gue gak hafal jalannya Cok Soal oli sampingnya Tunggu dulu ya Cok Ini gue Terkonsentrasi untuk Slip-slip dulu Cok Kalau gue ngomong Gue jadi gak konsen Cok Oh my god Oh my god Ini orang pacaran Lagi siang Pacaran mengusik orang lain itu Sangat bodoh Pacaran boleh kalian Cuma ya jangan ganggu orang lain lah Oke coy Ini ada pertigaan Jadi Kerapatan kendaraan itu Semakin meningkat Dan gue harus Sangat-sangat berhati-hati coy Gak boleh asal gas pol Oke Nanti mungkin bisa gas pol lagi Di itu tuh Jalan-jalan depan Apa sih namanya Nah disini juga bisa Gas pol Sampai selip coy Aslinya enak banget ini oli Cuma gue malesnya gini loh Jakarta nih Udah gas pol-gas pol ya kan Jalannya mentok Gak mentok belokan Mentok macet Walaupun pakai oli Enak banget di Jakarta tuh Gue gak bisa ngeluarin 100% Performa motor gue Temen-temen Karena Yaitu Pentok macet Jalannya pendek-pendek Belum lagi orang lalu lalang Aduh Bahaya coy Makanya Aduh Ini rapet banget Paling tinggi Gue ngeluarin performa motor gue tuh Mungkin cuma 70% doang coy Gue gak berani coy Aduh rapet banget lagi Tengah Bisa gak ya deh Tengah ya Wuhu 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 Macet Cok Cok Nyangkut Tidak Jangkri Tanan Asem Di kiri Nyangkut Kanannya Aduh Kelar Coba kita Masuk Muat gak ya Wow Tadi Berjalan coy Sebenernya gue Masuk Berani Cuman Si truk Mau jalan Pasti Tuh kan Bener Sip Masuk Ke kiri Cok Sebat Masuk lagi Kanan Gue Wih Sorry Wah Serep banget Ini Kayak gini Gue seneng Rapet Rapet Gini Tapi Seneng Seneng Serem Gitu Ini Jalur Favorit Kayak gini Sebenernya Santai Memacu Konsentrasi Dan Adrenalin Cuma Sekalinya Nyangkut Ya Gak bisa Gerak Cok Resikonya Gitu Doang Ayo Bisa Bisa Oke Terima Kasih Lanjut Gas Rose Aduh Nyangkut Laginya Orang Rapet Banget Kok Kanan Waduh Habis Habis Depan Gak Muat Cok Kiri Sebenernya Cuma Mobilnya Rapet Banget Aduh Sebenernya Gue pengen Batal Jalur Bas Temen Temen Ya Maka Gak Boleh Kita Masuk Masuk Cuma Gue gak Seimbang Masuk Masuk Coba Coba Sebenernya 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 Bukan Pengertian Ya Karena Dia Takut Kejepit Juga Hahaha Aduh Ini Perjalanan Yang Bagokan Yuk Aduh Ada Enak Alay Masuk Pak Eko Aduh Jangkrik Aduh Oke Sabar Sabar Gak Boleh Terpuluh Terpuluh Bawa suasana Coy Tuh Dengerin Suaranya Kita Blayer Dulu Blayer Blayer Anjir Mantap Coy Mantap Ini Ngapain Si Fortuner Aduh Serem Banget Lo Ah Elok Sorry Kawan Kawan Dua Lebih Kencang Rahungan Mesin Itu Dengerin Mantap Coy Sekat Anjir Enak Banget Wah Ada Force One Gue Kayak Ngebut Ngebut Sendirian Ngapain Kampret Botong Kru ADN Mekalai Astag Dua Lazim Sabar 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 Coy Kok Jadi Emosional Gini Astag Astag Dua Lazim Sadar Astag Astag Dua Astag Dua Astag Dua Astag Dua Sorry Boy Emang Bawanya Kalau pakai Oli Enak Begitu Ya Gak Tau Tengok Sasag Itu 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 Bukan Gue Banget Itu Itu Bukan Gue Asli Gue Yang Sebenernya Yang Kayak Gini Santai Kalem Tapi mesin enak banget sih Jadi gimana ya Mesin enak gak dipakai lari tuh Kayak tangannya gerak sendiri Guanya sih gak mau Sebenernya Cuma gimana nih tangan gue Meronta-ronta coy Tapi utamakan keselamatan ya coy Kalau misalnya gak biasa begitu Jangan dipaksain lah ya Ini vlog gak jelas banget di malam ini Isinya kebut-kebutan gak jelas Ini ekspander mau kemana ini Nah soalnya lah Aduh ini Udah mulai masuk kampung Masuk Ke pemukiman padat penduduk Jadi gak boleh Harus sopan Sopan Dengan kerek yang itu sopan lho Dengan kenal pot bobok dan kenal pot belek Sopan lho Anjay Mau siapa sih gue tadi Gue tadi kan bahas oli samping Saking enaknya jadi lupa coy Jadi gitu ya temen-temen ya Intinya oli samping ini enak banget Enak banget Bertambah semua-muanya Suaranya jadi lebih adem Tarikan bawahnya lebih enak Tarikan atasnya Nampol banget Mesin juga serba nurut Pokoknya serba perfect Kalo ini Cuma Sebenernya ya gak perfect lah 90% Cuma ada minusnya temen-temen Minus Daripada pake oli standarnya ya Oli standarnya Yang performanya naik Dibandingkan kalo gue pake oli Orange Racing doang ya Karena gue tambah di tanki Ini karakter mesin gue berubah Jadi dia Untuk dapet panas Yang enak Buat tarikannya Itu mesti Mesti Mesinnya mesti panas dulu temen-temen Dan itu butuh waktu yang Lumayan lama loh Lumayan lama Karena mungkin pengaruh dari itunya ya Si Raphsall smartennya yang Punya flashpoint tinggi temen-temen Punya flashpoint tinggi Juga punya Kinematic Fiskositas tinggi Jadi pengaruhnya mungkin mesti itu Waduh Ini polisi tidurnya normal nih Kecil Kayak gitu temen-temen Jadi tambah enak Jadi tambah cus kandos Itu kalo judulnya Kita pake Orange Racing Ditambah dengan Ethnoc dan Repsol Nah kalo campuran oli-nya lain Maka performanya juga lain Karakternya juga Pasti berubah Tetep berubah Cuma Gak kayak yang gue sampaikan disini Kalo yang gue sampaikan disini Ini menurut gue Perfect temen-temen Perfect Karena dia lembut Tapi tetep responsif Tarikan atasnya enak Cuma ya Minusnya itu Ketika mesin masih dingin Tarikannya ya Masih lelet temen-temen Kalo dibandingin Dengan setelan standar Karena memang Orange Racing kan udah pernah gue bilang Kalo dia Setelan standarnya Itu udah lebih dari cukup Untuk pemakaian gue Walaupun dengan kebut-kebutan Kayak tadi ya Itu udah lebih dari cukup Kayak gitu temen-temen Yaudah Gue udah mau nyampe rumah gue Temen-temen Begitu aja ya Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Temen-temen Sub indo by broth3rmax